Intro Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Abdul Kadir Kadir menilai pertemuan Ustaz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto belum lama ini sebagai halungrah. Bukan berarti beliau mendukung Prabowo, ujar Kadir Kadir dalam keterangan tertulis kepada media. Jumat, tanggal 12 April tahun 2019. Seperti disiarkan salah satu TV swasta nasional dalam pertemuannya dengan Prabowo. Daikondang yang biasa di Sapa UAS dikabarkan mendoakan Prabowo dan menghadiahkan seutas tasbih. Pertemuan tersebut dipandang oleh Partai Gerindra memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Sandi. Menurut Karding, selama ini UAS bersikap netral. Pertemuan itu, kata dia, juga hal yang wajar. Apalagi beliau seorang ulama. Lumrah jika ulama memberikan wajangan kepada orang lain. Menurut Karding, dalam pertemuan itu, UAS juga tidak menyatakan mendukung Prabowo. Sehingga, dalam tatap muka tersebut dapat memunculkan multitasir. Sebagai seorang ustaz, wajar jika UAS memberikan pesan dan nasihat kepada orang lain. Atau, mungkin saja UAS ingin mengingatkan Prabowo yang kerap mengangkat hal-hal negatif selama berkompetisi di Pilpres ini. Bola walam, ujar politikus PKB ini. News.okezone.com Jadi, bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.